Komando pasukan khusus Kopassus merupakan kesatuan yang dibanggakan, karena sederetan prestasinya. Berbicara tentang Kopassus tidak dapat dilepaskan dari nama Muhammad Ijon Janbi, prajurit terlatih yang merintis berdirinya pasukan komando di Indonesia. Nama yang sebenarnya adalah Roger Bernard Fischer, mantan kapten pada korps spesialetroopen KNIL. Jabatan terakhirnya adalah komandan sekolah terjun payung KNIL di Cimahi. Ia dimintai bantuan untuk merintis cikal bakal pasukan komando yang terlatih untuk tugas-tugas khusus, dengan personel pilihan yang digembleng sangat keras. Cerita tentang pasukan khusus dari Indonesia bermula dari kekaguman terhadap kelihayaan korps spesialetroopen yang membantu RMS pada awal dekade 1950-an. Usaha pembentukannya tidak begitu mudah karena tidak ada sumber daya manusia yang memadai. Bisa jadi impian Kolonel Alex Kawilarang dan Letkol Selamat Riyadi untuk membentuk sebuah pasukan khusus yang terlatih, tidak bisa terwujud. Untung ada Ijon. Kolonel Alex Kawilarang pun memintanya untuk ambil bagian dalam cita-citanya ini. Setelah bersedia, ia mulai aktif di TNI dengan pangkat mayor. Ijon segera melatih kader perwira dan bintara untuk menyusun pasukan. Setelah satu kompisatuan terbentuk, jadilah ia sebagai komandan pertama. Akhirnya Indonesia punya satuan pasukan khusus yang bisa dibanggakan. Pasukan berbaret merah ini semula bernama Kesatuan Komando Teritorial 3, Kesko 3, di bawah Divisi Siliwangi. Di bawah Mabes AD berganti namanya menjadi KKAD, Kesatuan Komando AD. Pada April tahun 1956, KKAD menjadi resimen dan berubah menjadi RPKAD, Resimen para Komando AD. Pada Februari tahun 1971, RPKAD berubah nama lagi menjadi Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda. Lalu pada tanggal 23 Mei 14 tahun kemudian, Kopasanda menjadi Komando Pasukan khusus Kopasus, seperti yang kita kenal sekarang ini.